Kekuatan Kematian, Jiwa, dan Darah Yang Diserap Sifeng Dengan Cepat Dilahap Oleh Sifeng Pada saat ini, sebuah suara tua yang penuh dengan keterkejutan terdengar, suku penyihir gunung yang jahat ini sebenarnya melahap jiwa dan darah. Tepatnya Penatua Ji yang berteriak, dan kemudian Penatua Ji berteriak sekali lagi. Kamu anak yang tidak berbakti. Kamu benar-benar mengembangkan teknik kultivasi yang begitu jahat dan jahat. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kamu terus hidup di dunia ini. Namun, Sifeng sudah lama memperhatikan lelaki tua di depannya. Para penggarap demigod lainnya telah dipaksa mundur oleh kekuatan gelombang suara dari Divine Earth Bell, tapi lelaki tua ini memancarkan kekuatan demigod yang kuat ke seluruh tubuhnya. Dia memblokir kekuatan gelombang suara dengan kakinya dan mendekati Sifeng langkah demi langkah. Sifeng juga bisa merasakan serangan kuat berkumpul di telapak tangan lelaki tua itu. Si tua bangka ini luar biasa. Sifeng bergumam dengan suara rendah. Dia kemudian melanjutkan, Jika si tua bangka ini mendekat dan menerobos serangan lonceng bumi ilahi milikku, maka para kultivator demigod lainnya akan mengambil kesempatan untuk mengerumuninya. Ben Sao akan berada dalam bahaya. Si tua bangka ini harus dibasmi. Sifeng berkata dengan kejam di dalam hatinya. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Penatua Ji. Ji tua, yang memiliki janggut putih dan wajah tua, menatap Sifeng dengan dingin saat dia menghadapi kekuatan lonceng bumi ilahi dan perlahan berjalan mendekat. Dia berteriak dengan dingin pada Sifeng, bocah dari suku dukun gunung, tidak peduli betapa menakjubkannya bakatmu, selama aku di sini, kamu hanya akan mati. Apakah begitu? Sifeng menjawab dengan dingin setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Kemudian, sebuah jari yang kuat mengguncang lonceng bumi ilahi lagi, dan gelombang suara yang keras menyapu ke arah Penatua Ji. Kali ini, serangan gelombang suara Sifeng dipadatkan dari kekuatan suara dan diledakkan ke arah Penatua Ji. Hah! Pada saat ini, lelaki tua itu mendengus marah. Mangkuk porselen yang tampak sederhana tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Mangkuknya terbalik, dan mulut mangkuk menghadap Penatua Ji. Itu bersinar seperti cahaya bintang dan menyelimuti Elder Ji di dalamnya. Mangkuk kuno tiangang. Tepat pada saat ini, beberapa dari mereka buru-buru berseru ketika mereka melihat mangkuk kuno muncul di atas Penatua Ji. Itu benar-benar mangkuk kuno tiangang. Saya pernah mendengar bahwa dengan perlindungan Big Deeper Bowel, Elder Solitari tidak terkalahkan di alam demigod. Orang lain berbicara. Peninggalan kuasi lainnya, Sifeng kaget saat melihat mangkuk kuno di kepala lelaki tua itu. Tepat pada saat ini, kekuatan penuh gelombang suara lonceng bumi ilahi menyapu ke arah Tetua Ji. Menghadapi serangan terkuat Sifeng, Jitua, yang diselimuti cahaya bintang, hanya terpaksa mundur beberapa langkah. Saat Sifeng mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meledakannya ke arah Penatua Ji, para demigod lainnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Pada saat itu, lima sosok melintas di depan bagian depan, belakang, kiri, atas, dan bawah Sifeng. Empat tinju dan satu kaki memadatkan kekuatan absolut para demigod. Ada api dan kilat saat meledak ke arah lima bagian tubuh Sifeng pada saat yang bersamaan. Jelas dari setiap serangan bahwa kelima orang ini telah melancarkan serangan terkuat mereka terhadap Sifeng pada saat yang bersamaan. Membakar, Sifeng menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan marah. Api merah darah yang ganas segera keluar dari tubuhnya. Orang yang menginjak Sifeng adalah orang pertama yang terbakar oleh nyala api berwarna merah darah. Segera setelah itu, seluruh tubuh orang ini terbakar oleh kekuatan api berwarna merah darah dan membubung ke langit. Pada saat yang sama, tinju Sifeng, yang juga terbakar dengan api berwarna merah darah, meledak ke arah orang di depannya dan orang di sebelah kiri sementara kaki kanannya menginjak orang di bawahnya. Ah! 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 Dalam sekejap, tiga demigod lainnya terlempar oleh dua pukulan dan satu tendangan Sifeng. Namun, orang yang melintas di belakangnya masih berhasil mendaratkan pukulan kuat di punggung Sifeng dengan tangan kanannya yang berkedip-kedip dengan kilat ungu yang ganas. Ah! Sifeng meraung seperti binatang buas kesakitan. Dia, yang telah berubah menjadi manusia api berwarna merah darah, langsung dikelilingi oleh petir ungu. Tubuh Sifeng tiba-tiba bergetar, dan dia buru-buru menyebarkan petir ungu yang berenang di sekitar tubuhnya. Dia dengan cepat berbalik dan melihat sosok yang familiar dan wajah yang familiar. Orang yang meninju Sifeng adalah ahli demigod dari klan Guntur, Lei Hong. Itu kamu! Sifeng segera mengenali orang yang memukulnya. Lei Hong, yang telah meninju Sifeng, sangat ketakutan sehingga dia mulai mundur tanpa sadar. Kemudian, dia buru-buru pergi, siap melarikan diri. Namun, Sifeng melangkah maju dengan Divine Earth Bell di tangan kirinya. Tangan kanannya, yang ditutupi dengan api berwarna merah darah, terulur secepat kilat dan meraih ke depan. Lei Hong, yang sedang berkedip, ditangkap oleh Sifeng di wajahnya. Wajahnya, yang ditangkap oleh tangan api berwarna merah darah, kini dipenuhi ketakutan. Orang ini, orang ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Saya sama sekali bukan tandingannya. Saya tidak punya kekuatan untuk melawannya sama sekali. Banyak pemikiran terlintas di benak Lei Hong. Segera setelah itu, Lei Hong merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih dengan hebat, mengalir ke tangan yang memegangnya. Tidak, Lei Hong meraung ngeri. Dia ingin melawan dan berjuang, tetapi dia merasa tubuhnya tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun untuk melawan atau melawan. Segera, lima anak panah darah menyembur keluar dari lima lubang Lei Hong di wajahnya yang ketakutan. Semua ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, namun nyatanya, itu terjadi dalam sekejap mata. Pada saat ini, dua belas sosok lainnya melintas ke segala arah Sifeng. Dua belas ahli realem demigot lainnya juga telah tiba. Setelah dua belas ahli realem demigot ini muncul, sosok lain muncul di atas kepala Sifeng. Orang ini berambut putih dan berjanggut putih. Dia memegang mangkuk kuno timba langit di atas kepalanya dan diselimuti oleh cahaya bintang. Itu adalah Senior Ji. Tangan kanan Senior Ji membentuk cakar dan tiba-tiba meraih Sifeng di bawah. Ruang kosong. Pedang bunuh. Sifeng membentuk jari pedang dengan tangan kirinya dan menunjuk ke arah lonceng bumi ilahi yang melayang di sampingnya. Dong, lonceng bumi ilahi sekali lagi diguncang oleh jari Sifeng. Sekali lagi, ia bergetar hebat dan hebat, seperti gelombang, dan berguncang ke segala arah. Satu demi satu, serangan kuat itu langsung dihancurkan oleh gelombang suara yang kuat. Angka-angka sekali lagi dikirim terbang. Namun, Senior Ji, yang berada di atas Sifeng, tidak mengubah ekspresinya atau menggerakkan tubuhnya saat menghadapi gelombang suara yang melonjak. Sifeng segera merasakan bahwa di bawah cakar lelaki tua itu, kekuatan cakar tak kasat mata yang kuat telah menyelimuti dirinya. Seolah-olah ada cakar raksasa yang tak terlihat telah menangkapnya. 962. Seluruh tubuh Sifeng terbakar dengan api berwarna merah darah. Tangan kanannya, yang juga terbakar dengan api berwarna merah darah, sedang meraih ahli demigot dari suku Guntur, Lei Ming. Pada saat ini, tubuh Lei Ming dengan cepat menyusut. Namun, seluruh tubuh Sifeng sepertinya diselimuti oleh cakar yang tak terlihat dan kuat. Kemudian, kekuatan yang kuat dan tak terlihat berkumpul padanya, ingin menghancurkan tubuhnya. Sifeng awalnya ingin menggunakan Void Sword Strike lagi untuk mengguncang Divine Earth Bell dan menghancurkan kekuatan yang berkumpul padanya. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya hijau turun dari langit dan menyelimuti Sifeng. Sifeng segera merasakan gerakan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Brengsek, penjahat-jahat ini. Sifeng segera menyadari bahwa pancaran cahaya hijau yang menyinari dirinya berasal dari cermin ilahi seribu mil milik Jinfu. Ini adalah kedua kalinya penjahat keji ini memanfaatkan bahaya Sifeng untuk mengambil nyawanya. Pada saat ini, sesosok tubuh berdiri dengan bangga di atas Sifeng, memegang cermin ilahi seribu mil dengan cibiran di wajahnya. Matilah, kamu binatang buas. Jinfu menatap Sifeng dan bergumam dengan keras. Bagus, pergi ke neraka. Jilau juga memperhatikan bahwa gerakan Sifeng menjadi lamban dan bersorak. Wah, ini adalah nyawa kedua yang kamu berhutang padaku. Pada saat ini, suara tua dan serak tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Suara itu ilusi, dan mereka yang mendengarnya tidak tahu dari mana asalnya. Ekspresi Jinfu dan Jilau berubah saat mendengar suara ini. Pada saat yang sama, bayangan buram tiba-tiba muncul di samping Jilau dan menghancurkan dirinya sendiri, menciptakan ledakan dahsyat dan kuat yang menyerbu ke arah Jilau dan kekuatan tak kasat mata berkumpul di Sifeng. Ledakan bayangan hitam ini adalah skill ultimate demigod utusan berjubah hitam lainnya, Dark Shadow Swying Knight. Di bawah kekuatan malam berayun bayangan gelap, kekuatan yang bergegas menuju Sifeng dan ingin menghancurkan Sifeng langsung hancur. Meskipun tubuh Jilau dilindungi oleh cahaya bintang dari mangkuk kuno timba langit, dia tertangkap basah dan terlempar. Anda lagi, Anda menyelamatkannya lagi, lagi pula dia akan mati. Kamu merusak rencanaku lagi, melihat Sifeng diselamatkan lagi, Jinfu, yang berada di langit, meraung dengan ekspresi galak di wajahnya. Suara Jinfu penuh kengganan. Kali ini, dia kembali untuk membunuh Sifeng. Dapat dikatakan bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, tubuh Sifeng tiba-tiba bergetar, dan lampu hijau yang menyinari tubuhnya menghilang. Tubuh Sifeng sekali lagi bebas. Namun, pada saat yang sama, Sifeng merasakan bahwa para demigod yang dikirim terbang olehnya dengan cepat mendekatinya. Selain Elder Ji, yang dikirim terbang oleh Dark Shadow Swying Knight, dan Lei Hong, yang berubah menjadi mumi di tangannya, para ahli demigod lainnya sekali lagi menyerang. Totalnya ada 16 orang. Ruang kosong. Pedang bunuh. Ledakan. Sifeng memukul lonceng bumi ilahi lagi dengan jarinya, mengirimkan gelombang suara kuat yang menyapu ke segala arah. Ah! 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 Seketika, teriakan dan jeritan terdengar silih berganti. Sosok-sosok yang bergegas menuju Sifeng dikirim terbang lagi. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba merasakan kekuatan misterius melonjak ke arahnya. Kekuatan ini adalah teknik penyembunyian utusan berjubah hitam. Ini adalah kedua kalinya si jubah hitam menyelamatkannya. Tentu saja, Sifeng tidak menolak kekuatannya. Segera, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Kemudian, Sifeng meraih Divine Earth Bell di sampingnya dan sosoknya melintas dengan cepat. Dia mulai keluar dari tempat ini dan keluar dari pengepungan para ahli dari berbagai klan dan suku. Sifeng memiliki pemahaman tentang teknik penyembunyian jubah hitam. Dalam kegelapan, hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha. Tapi sekarang, dunia sedang cerah. Meskipun pria berjubah hitam itu telah menyembunyikan dirinya, dia tidak akan bisa bersembunyi lama-lama. Segera, dia akan ditemukan. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Setelah membunuh Lei Hong, Jin Fu datang. Sekarang, Sifeng masih harus menghadapi delapan belas ahli demigod. Jin Fu ini memiliki artefak pesilat setengah dewa, cermin ilahi seribu mil. Dengan dia, Sifeng akan jauh lebih sulit dihadapi daripada Lei Hong. Apa yang terjadi? Kemana perginya anggota suku penyihir gunung yang jahat itu? Hilangnya Sifeng yang tiba-tiba menyebabkan kerumunan orang berseru kaget. Para ahli memindai area tersebut dan menggunakan pikiran mereka untuk mencari pemuda suku penyihir gunung. Bahkan Penatua Ji, dengan mangkuk kuno biduk di kepalanya, mulai mencarinya. Di antara delapan belas ahli, hanya Jin Fu yang melihat cermin kuno di tangannya. Kemudian, dia berteriak, Ini. Pada saat yang sama, cermin ilahi seribu mil di tangan Jin Fu menyinari seberkas cahaya hijau secara diagonal ke kehampaan di kejauhan. Tiba-tiba, sosok putih yang memegang Divine Earth Bell muncul di bawah cahaya lampu hijau. Pada saat ini, Sifeng telah memanfaatkan kesempatan untuk keluar dari pengepungan para ahli. Di sana, ketika mereka melihat Sifeng muncul, banyak sosok langsung melintas ke arahnya dan mendekatinya dengan cepat. Raja, Delapan, Bajingan, Sifeng tiba-tiba berbalik dan menatap Jin Fu, yang memegang cermin ilahi seribu mil di langit. Dia mengertakan gigi dan mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, Sifeng mengangkat Divine Earth Bell dengan tangan kirinya dan mengarahkannya ke Jin Fu. Tangan kanannya memadatkan energi yang kuat dan menunjuk ke arah lonceng bumi ilahi. Dong, gelombang suara yang kuat bergetar dari Divine Earth Bell. Kali ini, Sifeng memadatkan seluruh kekuatannya ke dalam Divine Earth Bell dan menyerang Jin Fu. Bajingan ini, Sifeng benar-benar berharap dia bisa membunuhnya dengan gelombang kejut. Jin Fu tidak menyangka bajingan ini akan tetap menyerangnya dengan seluruh kekuatannya ketika dia berada dalam situasi. Seperti itu. Ekspresinya berubah, Dan lampu hijau dari cermin ilahi seribu mil di tangannya menghilang. Kemudian, Seberkas cahaya hijau menyinari dirinya. Meskipun Jin Fu memiliki cermin ilahi seribu mil, Dia tidak berani gegabu menghadapi gelombang suara yang begitu kuat. Meskipun cermin ilahi seribu mil miliknya adalah artefak pesilat setengah dewa seperti mangkuk kuno tiangang milik Tetuaji, Mangkuk kuno tiangang adalah artefak pesilat setengah dewa yang bersifat defensif. Meskipun cermin ilahi seribu mil dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, Cermin itu kalah dengan mangkuk kuno tiangang dalam hal pertahanan, Dan kalah dengan lonceng bumi ilahi dalam hal menyerang. Gelombang suara yang kuat tiba dalam sekejap mata, Dan tubuh kedagingan Jin Fu segera terkena dampaknya. Segera setelah itu, Lampu hijau yang menyinari tubuh Jin Fu meredup lalu menghilang. Lampu hijau cermin ilahi seribu mil pecah begitu saja. Jin Fu melebarkan matanya dan meraung kaget dan kesakitan. Di bawah pengaruh gelombang suara yang kuat ini, Tokio bagaikan perahu sendirian di tengah lautan. Tubuhnya terus-menerus dirusak oleh gelombang suara. Setelah itu, setegup darah muncrat dari mulut pria itu. Sepertinya dia menderita luka serius dalam waktu singkat. Nak, cepat pergi. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda tidak akan bisa. Pada saat ini, Suara tua dan serak dari utusan berjubah hitam terdengar di telinga si Feng lagi. 963 Hari ini, di bawah gelombang suara keras dari Divine Earth Bell, meskipun dia terluka parah, dia belum mati sepenuhnya. Si Feng ingin memberikan pukulan lagi pada pria tercela ini, tetapi si jubah hitam mengingatkannya, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa. Kemudian, si jubah hitam menggunakan metode rahasia untuk membuat si Feng tidak terlihat lagi. Si Feng baru saja terekspos, dan banyak tokoh mendekatinya dengan cepat, termasuk Enatu Waji, yang sangat sulit dihadapi dengan Celestial Gang Ancient Bowel. Jika dia melancarkan serangan lain untuk membunuh Jin Fu, mereka pasti akan menyusulnya dan dia akan ketahuan sekali lagi. Tidak mudah baginya untuk dikelilingi oleh bahaya, tapi bagi kehidupan orang tercela seperti Jin Fu, itu tidak sepadan. Selanjutnya, si Feng berbalik, dan sosoknya bersinar dengan tegas tanpa akhir saat dia meninggalkan hamparan langit dan bumi ini. 18 Master Alam Pesilat Setengah Dewa Huh, tunggu kemunculan Ben Sao selanjutnya. Membunuh, bunuh dia, suku dukun gunung tubuh iblis abadi yang jahat. Si Feng menghilang lagi, teriakan terus bergema di kehampaan. Tokoh-tokoh datang satu demi satu, melancarkan serangan kekerasan dan membombardir tanpa pandang bulu. Dia ingin meledakan tubuh iblis abadi yang mengerikan ini dari klan penyihir gunung. Kali ini, mereka benar-benar menyaksikan kekuatan tubuh iblis abadi. Dia tidak hanya mengalahkan White Fang, tapi dia juga berhasil menyedot darah salah satu dari 18 ahli demigod hingga kering dengan teknik jahatnya ketika mereka mengelilinginya. Ketika dia mundur, dia juga melukai Jinfu dengan parah, yang tiba-tiba muncul di langit untuk membantu mereka membunuh musuh. Pada saat ini, para ahli yang telah tiba melancarkan pemboman besar-besaran terhadap kehampaan, tetapi mereka masih tidak dapat meledakan sosok jahat itu. Si Feng, yang sosoknya disembunyikan, sebenarnya sudah lama pergi. Di langit di atas mereka, sosok yang telah diguncang menjadi anjing mati oleh gelombang suara yang kuat, akhirnya berhenti gemetar saat gelombang suara itu perlahan menghilang. Memegang cermin ilahi seribu mil, Jinfu pada akhirnya berhasil bertahan. Tapi saat ini, dia sepertinya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, dan pakaian kulit binatang di tubuhnya hampir terguncang menjadi potongan kain yang diwarnai merah darah. Blurk, kemudian, suara muntah keluar dari mulut Jinfu, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Jinfu, pada saat ini, suara yang sangat dingin dan mematikan terdengar di belakang Jinfu. Jinfu perlahan menoleh dan melihat ahli dari kelandang, Danghu, yang sangat membencinya. Lei Hong telah disedot hingga kering oleh Sifeng dan diubah menjadi mayat yang layu di tanah. Dari enam orang yang telah ditipu ke dalam arai kuno oleh Jinfu, hanya Danghu yang tersisa. Kemudian, Danghu dengan keras meninju Jinfu. Tidak, tidak, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Itu pasti salah paham. Akulah Jinfu yang murni, baik hati, dan suka membantu. Mungkin Anda melihat seseorang meniru saya dan melakukan hal-hal buruk. Saya juga mendengar seseorang berbicara tentang orang tercelai yang berpura-pura menjadi suami saya. Orang itu bukan suamiku. Ketika Jinfu melihat Danghu terbang ke arahnya, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan pukulan dari ahli demigod dalam kondisinya saat ini. Dia buru-buru membuka mulutnya dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Danghu. Jinfu adalah orang yang cerdas. Dalam keadaan seperti itu, dia langsung memikirkan kata-kata ini. Namun, bagaimana Danghu bisa mempercayai omong kosongnya? Tinjunya yang ganas menghantam dada Jinfu. Ark, sebelum gelombang pertama meredah, gelombang rasa sakit lain keluar dari mulut Jinfu. Untungnya, cermin ilahi seribu mil di tangannya menyinari lampu hijau pada saat kritis dan menghalangi dadanya. Meski terluka lagi, beruntung dadanya tidak tertusuk energi setengah dewa yang ganas dari Suanghu. Namun, tubuh Jinfu terlempar oleh kekuatan setengah dewa yang kuat. Jinfu menahan rasa sakitnya. Saat dia terbang, dia membalik cermin seribu mil di tangannya dan menyinari tubuhnya dengan lampu hijau. Segera setelah itu, sosok Jinfu tiba-tiba menjadi seperti sambaran petir hijau, berkedip dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia melesat ke ujung kehampaan dan kemudian segera menghilang dari pandangan Sanhu. Berengsek, berengsek, mata Danghu membelalak. Jinfu terluka parah sehingga dia bisa melarikan diri darinya. Tubuh Danghu menghilang dalam sekejap. Hati Danghu dipenuhi penyesalan. Dia hampir membunuh Jinfu. Membalas dendam pada teman-temannya hanyalah masalah kecil. Selama dia membunuh Jinfu, cermin seribu mil akan menjadi miliknya. Tidak, saya ingin membunuhnya. Saya harus membunuhnya. Danghu mengeluarkan raungan enggan di dalam hatinya. Kemudian, tubuhnya berkelebat saat dia mengejar Jinfu. Dia bersumpah untuk menghancurkan Jinfu menjadi beberapa bagian dan mengambil cermin seribu mil. Kekosongan yang tadinya menjadi kekerasan perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah menyerang begitu lama, pemuda suku penyihir gunung dengan tubuh iblis abadi yang jahat masih belum diusir. Mereka tahu bahwa dia telah melarikan diri sepenuhnya. Sekarang setelah dia melarikan diri, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi hutan belantara yang luas di masa depan. Meskipun mereka tidak mau, mereka hanya bisa menerima kenyataan ini. Namun, ketika perhatian orang-orang dari berbagai ras dan suku tertuju pada pemuda dari suku dukun gunung, mereka tidak menyadari bahwa ratusan iblis berserker di kejauhan semuanya telah menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, tapi area itu benar-benar kosong. Tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Di kedalaman pemakaman dewa iblis, si Feng menggunakan kekuatan super bumi disa untuk membuka ruang rahasia. Dia dan si jubah hitam sama-sama muncul di ruang rahasia bawah tanah ini. Si jubah hitam memiliki pemahaman tentang kekuatan super bumi disa, jadi dia tidak terkejut. Pada saat ini, dia menghadap lonceng bumi yang ditempatkan si Feng di depannya. Dari waktu ke waktu, auman seperti binatang terdengar dari Earthbell. Biarkan aku keluar, Bajingan, keluarkan aku. Jika kau melepaskanku, aku, White Fang, akan menepati janjiku. Kebencian di antara kita akan dihapuskan. Jika kamu terus bersikap kasar padaku, kamu akan diburu oleh suku gagak hitam selamanya sampai aku membunuhmu. Apa rencanamu dengan White Fang? Si jubah hitam berbalik dan bertanya pada si Feng. Sekarang begitu banyak orang melihatnya menangkap White Fang, dia pasti akan menyebarkan berita itu ke suku gagak hitam. Jika sesuatu terjadi pada White Fang, suku gagak hitam tidak akan membiarkannya pergi. Dengan latar belakang suku gagak hitam, menyinggung perasaan mereka akan menjadi masalah besar. Namun, setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, si Feng berkata tanpa ragu, dia ingin membunuhku sebelumnya. Sekarang dia ada di tanganku, tentu saja aku harus membunuhnya. Saat dia berbicara, si Feng bertindak seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Kamu harus berpikir matang-matang. Suku gagak hitam tidak bisa dianggap enteng. Bahkan suku penyihir gunung kita harus menghindarinya. Latar belakang mereka di luar imajinasi Anda. Si jubah hitam berkata pada si Feng lagi. Ada sedikit bujukan dalam suaranya. 964 Terus, si jubah hitam melihat bahwa si Feng tampaknya tidak peduli dengan klan gagak hitam bahkan setelah bujukannya, jadi dia tidak mengatakan apapun. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Si Feng masih memiliki ekspresi acu-ta'acu di wajahnya saat dia menatap lonceng Dewa Bumi di depannya. Bahkan ketika dia mendengar raungan bayi yang datang dari God Earth Bell, dia sama sekali tidak peduli. Pada saat ini, tangan kanan si Feng membentuk jari pedang dan menunjuk ke arah lonceng Dewa Bumi di depannya. Ledakan, si Feng berbunyi lagi dengan jarinya. Untungnya, mereka telah memasang penghalang kedap suara di ruang rahasia ini. Jika tidak, dengan bunyi lonceng Bumi Ilahi yang keras, tidak dapat dihindari bahwa para ahli dengan jiwa sensitif akan dapat mendengarnya. Ketika si Feng menunjuk jam Bumi Ilahi, si jubah hitam tahu bahwa si Feng akan mulai mengguncang White Fang sampai mati. Ah! Pada saat ini, si jubah hitam berkata kepada si Feng, bayi ini lahir dengan tulang tirani desolate. Karena kamu ingin membunuhnya, sempurnakan tulang tirani desolate miliknya. Perbaiki sum-sumnya dan integrasikan ke dalam tulangmu sendiri untuk memperkuat tubuhmu. Oh! Tulang dominasi desolate bawaan. Si Feng telah mendengar bayi yang mengaungkan desolate Tyrant Bone berkali-kali. Selain klan gagak hitam yang dia banggakan, sepertinya itu adalah tulang tiruan yang sunyi. Tulang tiruan yang sunyi ini bisa dilebur dan diserap oleh tulangnya sendiri. Karena dipuji-puji, seharusnya bisa memperkuat tubuh fisiknya. Saat ini, kekuatan badan dunia bawah jiwi miliknya telah mencapai tingkat kaisar bintang 9 setelah dibaptis oleh petir hitam pemadam iblis. Jika dia menyerap sum-sum tulang dari desolate Tyrant Bone, dia seharusnya bisa meningkatkan kekuatannya ke level lain. Memikirkan hal ini, jari pedang kanan si Feng menyala dengan sekelompok api berwarna merah darah. Dia lalu menunjuk pada lonceng dewa bumi. Ledakan. Ketika lonceng bumi ilahi berbunyi lagi, seluruh lonceng bumi ilahi sepertinya telah tersulut oleh nyala api di jari pedang si Feng. Seketika, itu terbakar dengan api merah yang jahat, memancarkan aura yang keras dan sangat dingin. Ahahahahahahahahahahahahahahahahaha. Si jubah hitam melihat api berwarna merah darah menyala di lonceng bumi ilahi dan berseru, sebenarnya ada nyala api ajaib di dunia ini. Hanya berdasarkan kekuatan apinya saja, dia pasti sudah mencapai level setengah dewa, bukan? Terlebih lagi, saya merasakan aura kehidupan di dalamnya. Dari kata-kata si jubah hitam, si Feng berpikir dalam hati, mungkinkah tidak ada api surgawi dengan bentuk kehidupan yang pernah muncul di benua Wastelen. Namun, inderasi jubah hitam cukup tajam. Dia bahkan bisa merasakan kekuatan hidup di dalam Saint Flame. Namun, kehidupan ini akan segera musnah. Kesadaran jiwa si Feng telah memasuki tubuhnya. Anda, apa yang akan kamu lakukan padaku? Api suci, yang telah menyatu dengan dantian si Feng, merasakan masuknya kesadaran jiwa si Feng dan berbicara dengan suara gelisah. Saat dia berbicara, api merah darah seukuran kepalan tangan, yang menyatu dengan dantiannya, mulai berdenyut sedikit. Setelah dua tahun bersama, si Feng secara alami memahami temperamen orang ini. Saint Flame sudah merasa takut. Dia tahu apa konsekuensi dari mengkhianati si Feng. Huh, bagaimana menurutmu? Si Feng mendengus dingin pada Saint Flame dan membalas. Aku tahu aku salah. Selama kamu memaafkanku kali ini, aku bersumpah akan setia padamu di masa depan. Aku tidak akan berani mengkhianatimu. Jika aku melakukan sesuatu yang melawanmu lagi, aku akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi dan berubah menjadi abu. Saint Flame bersumpah dengan sungguh-sungguh kepada si Feng. Kamu ingin setia padaku sekarang. Sudah terlambat. Si Feng berkata dengan dingin. Kemudian dia melanjutkan, wanita jalan itu ingin mencuri tubuh Ben Sao setelah dia melarikan diri dari KTT Jiwa S. Ben Sao malah mengendalikanmu, tetapi dia tidak menghancurkan kesadaran jiwamu dan membiarkanmu hidup selama dua tahun lagi. Sebaliknya, Anda tidak berterima kasih. Saat Ben Sao dalam bahaya, Anda mencoba menjebak Ben Sao dan hampir membuat Ben Sao terbunuh. Anda sudah lama bersama Ben Sao. Anda harus tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang menginginkan nyawa Ben Sao. Anda, setelah mendengar kata-kata tegas si Feng, nada suara api suci berangsur-angsur mengeras saat dia meraung ke arah si Feng. Jangan terlalu keras kepala. Aku adalah api suci tertinggi dari virus garis darah, dan kamu. Anda ingin saya menjadi dantian Anda. Seorang dantian, untuk berada di bawah kendali Anda dan dalam belas kasihan Anda. Kamu orang gila. Orang sepertimu bahkan tidak akan tahu kapan kamu akan mati. Cepat atau lambat aku akan terlibat denganmu jika aku mengikutimu. Saat kamu mati, aku akan pergi. Api suci mengungkapkan semua pikirannya dalam raungan yang tidak dapat ditentukan. Hanya dengan mengembara antara hidup dan mati seseorang dapat tumbuh lebih cepat. Selama dua tahun terakhir, Anda telah melihat kemajuan Ben Sao dengan mata kepala sendiri. Ben Sao tidak hanya kuat sekarang, tapi juga jauh lebih kuat darimu saat itu. Bahkan bajingan yang keluar dari telur virus garis darah dapat dibunuh dengan mudah saat Ben Sao kembali ke benua Tianheng. Kata si Feng. Saint Flame tidak menanggapi kata-kata si Feng. Untuk sesaat, terjadi keheningan. Setelah itu, si Feng berkomunikasi dengannya menggunakan kekuatan jiwanya dan berkata perlahan. Dia berkata perlahan, Saat kamu menghianati Ben Sao, Ben Sao akan menghapus kesadaranmu dan mengubahmu menjadi abu. Tapi setelah mendengar apa yang kamu katakan tadi, Ben Sao memutuskan untuk membuatmu tetap hidup dulu. Mari kita lihat apakah Ben Sao akan terbunuh atau menjadi semakin kuat. Anda, Anda tidak akan membunuh saya. Saint Flame, yang terdiam beberapa saat, bertanya setelah mendengar kata-kata si Feng. Ada sentuhan kegembiraan dan kegembiraan dalam suaranya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan si Feng, dia secara alami tahu bahwa jika pria ini mengatakan dia tidak akan membunuhnya, dia tidak akan membunuhnya. Lalu, suara dingin si Feng bergema lagi. Ini terakhir kalinya bagimu. Jika kamu berani menghianatiku lagi, Ben Sao tidak akan melepaskanmu. Mulai sekarang, jangan lagi menyebut Saint Flame dari Bloodstripe Virus. Anda tidak ada hubungannya lagi dengan Bloodstripe Virus. Jika Anda masih ingat Bloodstripe Virus, Anda akan menghianati Ben Sao. Mulai sekarang, namamu adalah Gousheng. Itu bukan api suci. Bagus. Bagus. Gousheng. Mulai sekarang, aku akan dipanggil Gousheng. Saint Flame menjawab si Feng dengan tergesa-gesa. Saint Flame mengetahui temperamennya. Saat ini, dia sangat takut dengan monster ini. Dia baru saja melarikan diri dengan hidupnya. Bagaimana dia bisa tidak taat? Bagaimana dia bisa peduli dengan harga dirinya? Kemudian, si Feng berkata, mulai sekarang, kamu akan menjawab apapun yang diminta Ben Sao. Kalau tidak, kamu tidak perlu ada. Ini adalah alasan utama mengapa si Feng meninggalkan kesadaran Saint Flame. Ada banyak misteri yang belum terpecahkan tentang benua Tian Heng di zaman kuno. Di dunia sekarang ini, mungkin tidak ada orang yang tahu lebih banyak tentang misteri ini selain Saint Flame, yang sudah ada sejak zaman kuno. Terlebih lagi, si Feng telah berhasil melangkah ke alam demigod. Orang ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Bahkan jika dia masih ingin mengkhianati Ben Sao, dia tidak akan bisa melakukannya. 965 Si Feng menarik kembali kesadaran jiwanya dari tubuhnya. Pada saat ini, lonceng bumi ilahi menjadi sunyi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Si Feng merasakan bahwa White Fang telah terbunuh oleh gelombang suara Divine Earth Bell dan api berwarna merah darah. Jiuyu mengaktifkan nether artnya dan Si Feng dengan cepat melahap energi kematian. Kemudian, segumpal jiwa White Fang terbang keluar dari Divine Earth Bell dan dengan cepat dimakan oleh Si Feng. White Fang, tuan muda klan Black Raven dan jenius nomor satu di Wastelen, yang terlahir dengan desolat ebon, telah gugur. Si Feng mengulurkan tangan kirinya dan membuka kelima jarinya menjadi cakar. Dia meraih Divine Earth Bell di depannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Segera, api berwarna merah darah berbentuk manusia jatuh dari mulut bell. Sebuah pemikiran terlintas di benak Si Feng. Saat api darah berbentuk manusia hendak jatuh ke tanah, api itu segera berhenti. Itu melayang di depan Si Feng dan terus terbakar dengan ganas. Lonceng bumi ilahi menyusut dengan cepat di tangan kiri Si Feng. Ketika sudah mengecil menjadi seukuran kepalan tangan, Si Feng berbalik dan menyerahkannya kembali kepada Si Jubah Hitam, berkata, Aku akan mengembalikan bell ini padamu. Ben Sao akan mengingat kebaikanmu karena telah menyelamatkan hidupku dua kali. Tanpa diduga, ketika Si Feng menyerahkan bell kepada Si Jubah Hitam, Si Jubah Hitam tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia berkata dengan suara serak, Jika kamu menyukai bell ini, aku akan memberikannya kepadamu. Berikan padaku, mendengar kata-kata Si Jubah Hitam, Si Feng tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menatap Si Jubah Hitam seolah-olah dia sedang mencoba untuk melihat ke dalam dirinya. Si Feng berkata lagi, Kamu menyelamatkan hidupku dua kali dan berkata bahwa kamu akan memberiku lonceng bumi ilahi. Dari apa yang diketahui Ben Sao, kamu bukanlah orang yang penuh belas kasihan. Apa yang kamu inginkan, atau apakah kamu memerlukan Ben Sao untuk melakukan sesuatu? Untukmu. Haha, berbicara dengan orang pintar itu mudah, kata Si Jubah Hitam sambil tertawa setelah mendengar kata-kata Si Feng. Kemudian, dia melanjutkan, Selama kamu berjanji padaku bahwa kamu akan melawan Shen Wu atas namaku, aku akan melakukannya. Shen Wu, Si Feng mengulangi nama itu, merasa itu terdengar familiar. Setelah itu, Si Feng teringat bahwa di Pegunungan Iblis Barbar, ketika genangan air dalam formasi kuno berubah menjadi sebuah lembah, pria berjubah hitam itu menggunakan penampilannya sendiri untuk menciptakan ilusi di lembah tersebut, dan kemudian menyebut dirinya Shen Wu dari suku Dukun Gunung hingga Bae Ya. Selama pertarungannya dengan White Fang, White Fang juga memanggilnya tak bertuhan beberapa kali. Shen Wu bukan dari suku penyihir gunung. Mengapa kamu ingin Ben Sao melawannya? Jubah Hitam. Tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu sekarang. Begitu kita keluar dari pemakaman Dewa Iblis, aku akan memberitahumu perlahan. Selama Anda menyetujui permintaan saya, Anda dapat mengambil Divine Earth Bell. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya, Shen Wu sangat kuat. Dia benar-benar jenius. Jenius nomor satu di alam liar yang luas, White Fang, tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Kata si jubah hitam. Bahkan suara lelaki tua berjubah hitam itu menjadi suram ketika dia menyebut Shen Wu. Jika itu masalahnya, kamu menyelamatkan Ben Sao karena kamu melihat bakat Ben Sao dan ingin Ben Sao melawan Shen Wu untukmu, kata si Feng, menghubungkan titik-titik itu dengan kata-kata si jubah hitam. Itu benar. Si jubah hitam menganggup dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat seseorang menguasai keterampilan tempur setengah dewa dalam waktu sesingkat itu. Itu sebabnya aku menyelamatkanmu untuk pertama kalinya. Kedua kalinya, tidak perlu disebutkan lagi. Anda benar-benar memicu Demon Annihilation Black Lightning yang legendaris. Guntur Hitam Pemusnahan. Hanya dewa iblis abadi yang legendaris yang terkena dampaknya di zaman kuno. Guntur Hitam Pemusnahan. Guntur Hitam Bencana. Setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, si Feng awalnya bingung. Kemudian, kesadaran muncul di benaknya. Lalu, si Feng berbicara lagi. Jadi Guntur Hitam itu disebut Guntur Hitam Pemusnahan. Ben Sao mengira dia akan memicu Guntur Hitam ini ketika dia melangkah ke alam setengah dewa. Kalamiti Tander macam apa yang Anda picu saat Anda melangkah ke alam setengah dewa? Hanya ada sedikit orang jenius yang bisa memicu Guntur Bencana Langit dan Bumi saat mereka melangkah ke alam setengah dewa. Hanya orang jenius dengan bakat luar biasa seperti Anda yang tidak ditoleransi oleh surga, dan kalamiti Tander dimaksudkan untuk menghancurkan Anda. Kata si Jubah Hitam, saat dia berbicara, suaranya dipenuhi kebingungan dan keraguan. Ini seharusnya menjadi pengetahuan paling dasar dalam seni bela diri. Mengapa kamu sepertinya tidak tahu apa-apa tentang itu? Juga, saya sudah lama penasaran dengan identitas Anda. Pakaianmu, kata-katamu, dan tindakanmu membuatku merasa kamu sama sekali bukan tempat di sini. Itu benar. Si Feng menganggup dan berkata, Ben Sao bukan dari duniamu. Aku dari benua lain yang disebut benua Tianheng. Ini bukanlah rahasia yang harus dirahasiakan. Terlebih lagi, si Jubah Hitam sangat berpengetahuan. Jika gadis naga piton pernah mendengar tentang benua Tianheng, mungkin si Jubah Hitam juga pernah mendengarnya. Mungkin dia bahkan pernah mendengar tentang benua barbar dan mengetahui jalan menuju benua Tianheng. Saat dia berbicara, si Feng meletakkan Divine Earth Bell di tangan kirinya. Ketika si Jubah Hitam melihat tindakan si Feng, dia tahu bahwa si Feng telah setuju untuk melawan Shen Wu. Si Feng tidak punya alasan untuk menolak pertarungan dengan seorang jenius yang kuat. Terlebih lagi, si Jubah Hitam telah menyelamatkannya dua kali. Bahkan tanpa lonceng bumi ilahi, dia akan setuju untuk melawan Shen Wu jika Jubah Hitam memintanya. Setelah itu, si Feng berbalik dan menghadapi api humanoid yang masih menyala di udara. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih api. Si Jubah Hitam terkejut ketika dia mendengar si Feng menyebutkan benua Tianheng. Dia berseru, aku sudah mengetahuinya. Selain benua barbar, masih ada benua lain dan makhluk lain. Si Feng sedikit kecewa saat mendengar kata-kata si Jubah Hitam. Itu berarti dia tidak tahu jalan menuju benua Tianheng. Kemudian, si Feng menarik tangan kanannya dari api humanoid. Dia memegang Jubah Bulu Hitam di tangannya. Ada tiga tanda kunoburam yang mengalir di Jubah Bulu Hitam. Itu adalah jubah yang dibentuk oleh Bulu Inti Dewa Setengah Iblis Suku Gagak Hitam, Gagak Hitam. Baju besi pertahanan ini setara dengan senjata setengah dewa. Tentu saja, si Feng tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia segera menyingkirkan Jubah Bulu Hitam itu. Dengan pertahanan fisik si Feng saat ini, armor setan darah tidak lagi diperlukan. Namun Jubah Bulu Hitam ini akan sangat berguna. Dengan itu, pertahanan fisiknya akan meningkat pesat. Dengan peningkatan pertahanan yang besar, kekuatan tempurnya secara alami juga akan meningkat. Setelah menyingkirkan Jubah Bulu Hitam, tangan kanan si Feng tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah darah. Pedang haus darah muncul di tangannya. Ketika si Jubah Hitam melihat pedang haus darah di tangan si Feng, dia tiba-tiba merasakan bahwa meskipun tingkat pedang itu tidak tinggi, pedang itu memancarkan aura pembunuh dan berdarah yang kuat. Kedua aura ini tercipta dari pembantaian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ini, berapa banyak makhluk hidup yang dibunuhnya untuk menghasilkan niat membunuh dan aura berdarah sebesar itu. Senjata ini pasti bisa dianggap sebagai senjata yang tiada tarahnya. Bahkan si Jubah Hitam tersentak kaget saat melihat pedang haus darah. 966 Si Feng memegang pedang haus darah dan menusukkannya ke dalam api berwarna merah darah. Kemudian, pedang haus darah mulai melahap darah pesilat setengah dewa di dalam api. Kemudian, pedang haus darah bersinar dengan cahaya merah darah. Ini adalah cahaya dari evolusi pedang haus darah. Ini, apa yang sedang terjadi. Senjata tiada taraf ini berevolusi setelah melahap darah White Fang. Saat si Jubah Hitam merasakan perubahan pada pedang haus darah, dia kembali berteriak kaget. Senjata yang berevolusi setelah melahap darah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu di luar pemahaman The Black Robe tentang senjata. Senjata tempur yang diketahui pria berjubah hitam semuanya disempurnakan melalui teknik. Namun, pedang haus darah ini lahir di tempat misterius bernama kolam darah pada zaman dahulu. Setelah melahap darah demigot White Fang, pedang haus darah bersinar dengan cahaya merah darah empat kali berturut-turut. Ia langsung maju dari alam Kaisar Bintang 4 ke alam Kaisar Bintang 7. Namun, Si Feng merasakan bahwa pedang haus darah tidak hanya berevolusi, tetapi roh senjata dari pedang haus darah, binatang haus darah dewasa, juga telah maju ke alam Kaisar Bintang 7. Si Feng telah lama mengetahui bahwa bakat binatang haus darah ini luar biasa. Evolusinya mirip dengan pedang haus darah, api suci, dan Si Feng. Selama ia menyerap cukup darah, ia akan berevolusi secara langsung. Binatang yang haus darah adalah legenda di zaman kuno. Itu adalah binatang iblis tingkat dewa. Binatang haus darah berdarah murni ini memiliki darah binatang ilahi yang mengalir di nadinya. Namun, Si Feng sekarang memiliki dua konsep mengenai makhluk tingkat dewa yang diturunkan di benua Tianheng. Salah satunya adalah makhluk setingkat dewa, dan yang lainnya adalah pesilat setengah dewa. Jelas sekali, dalam catatan sejarah benua Tianheng, level dewa dan pesilat setengah dewa telah tercampur aduk. Ada juga sumber segala sesuatu. Si Feng awalnya berpikir bahwa dia akan mampu mengendalikan sumber segala sesuatu setelah memasuki alam tingkat dewa. Namun, Si Feng menyadari bahwa dia masih tidak dapat merasakan keberadaannya. Persis sama seperti sebelumnya. Ketika tidak mau muncul, sepertinya tidak ada sama sekali di tubuhnya. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang sumber segala sesuatu? Si Feng bertanya, berkomunikasi dengan Saint Flame melalui jiwanya. Setelah pengampunan Si Feng, Si Feng telah berperilaku sepenuhnya. Ketika dia mendengar pertanyaan Si Feng, dia buru-buru menjawab, hal ini sangat misterius. Di zaman kita, banyak orang yang memperjuangkannya. Legenda mengatakan bahwa di era sebelum kita, seorang ahli realem tingkat dewa menggunakannya untuk menguasai seluruh benua. Ahli pakar dulu menguasai seluruh benua. Tapi sekarang apakah realem ekspert tingkat demigod? Pesilat setengah dewasi. Tapi sekarang, setelah dia memasuki alam tingkat tujuh, dia tidak lagi menganggap itu apa-apa. Sekarang, pesilat setengah dewa memiliki pesilat setengah dewa dari alam pesilat setengah dewa. Dan alam pesilat setengah dewa memiliki pesilat setengah dewa. Alam pesilat setengah dewa adalah alam pesilat setengah dewa. Paling-paling, itu hanyalah senjata pesilat setengah dewa dengan roh artefak. Adalah hal yang normal bagi banyak orang untuk bertarung demi senjata pesilat setengah dewa. Tetapi untuk mengatakan bahwa ahli alam demigod menggunakannya untuk menguasai seluruh benua. Si Feng merasa bahwa legenda ini agak berlebihan ketika digunakan pada sumber segala sesuatu. Lalu, Api Suci berkata, hanya itu yang aku tahu tentang sumber segala sesuatu. Ada juga Yue Tianyu terkutuk itu. Dia telah bertarung dengan para ahli dari Bloodstripe Rache dan mengalahkan mereka. Ketika saya melihat situasinya tidak baik dan hendak melarikan diri, Yue Tianyu mengaktifkan sumber segala sesuatu dan mengejar saya. Saya yakin Anda tahu apa yang terjadi setelah itu. Saint Flame masih tidak bisa mengubah caranya menyebut dirinya sebagai Aku, dan secara tidak sadar menyebut dirinya sebagai Aku lagi. Dia tidak perlu mengatakan apa yang terjadi setelah itu. Si Feng sudah tahu. Dia ditangkap oleh sumber segala sesuatu dan kemudian ditekan di bawah puncak beku surgawi untuk waktu yang lama. Tetapi bahkan setelah berkata begitu banyak, dia masih belum mempunyai gambaran kasar tentang sumber segala sesuatu. Rahasia apa yang dimilikinya? Si Feng dengan hati-hati merasakan setiap bagian tubuhnya lagi, tapi dia masih tidak bisa merasakan keberadaan sumber segala sesuatu. Hal ini masih sangat misterius. Sejak Si Feng melangkah ke alam demigod, sumber segala sesuatu tidak menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi serangan alam demigod. Pada saat ini, si jubah hitam di sebelah Si Feng berbicara lagi, bagaimana kamu bisa memasuki benua wastelen kami? Dimanakah jalur yang menghubungkan kedua benua tersebut? Setelah mendengar kata-kata si jubah hitam, Si Feng tersenyum pahit dan berkata, saya tidak sengaja tersedot ke dalam lubang hitam. Kemudian, saya diserang oleh aliran turbulen lubang hitam dan dirusak oleh kekuatan isap misterius. Jika terus seperti itu, saya akan mati karena kelelahan. Untungnya, saya cukup beruntung bisa membuka lubang di ruang gelap dan datang ke sini hidup-hidup. Itu hanya beberapa kata, tetapi ketika Si Feng memikirkan saat itu, dia masih merasa itu sangat sulit. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, memasuki lubang hitam spasial, ada kemungkinan besar kamu akan tersesat di dalam. Aku belum pernah mendengar ada orang yang keluar hidup-hidup setelah memasuki lubang hitam spasial. Lubang hitam, cara ini tidak disarankan. Dia tidak perlu mengatakan ini. Si Feng juga tahu bahwa metode ini tidak disarankan. Kemudian, Si Feng menarik pedang haus darah yang telah ditusukkan ke dalam api darah humanoid. Itu sudah maju ke tingkat kaisar bintang tujuh. Dengan kilatan cahaya merah darah, tangan kanan Si Feng berubah menjadi pola pedang darah. Sekarang Si Feng telah menjadi kuat, dan di benua wastelen di mana para ahli sejati ada di mana-mana, pedang haus darah ini tidak jauh dari kembali ke level semula. Tak lama kemudian, Si Feng akan memiliki senjata demigod lainnya. Si Feng bahkan berpikir jika dia memberinya darah dalam jumlah tak terbatas, apakah suatu hari nanti senjata itu akan berevolusi menjadi senjata pesilat setengah dewa sejati. Namun, itu harus dicapai melalui segunung mayat dan lautan darah. Si Feng hanya memikirkannya untuk saat ini. Terlebih lagi, jika memang ada banyak darah, Si Feng pertama-tama akan menggunakannya untuk meningkatkan dirinya sendiri. Dia pernah dengan getir mengejar wilayah yang telah dia capai sekarang. Tidak mungkin Si Feng puas hanya dengan ini. Dia pasti akan maju ke alam yang lebih tinggi. Dia akan menempuh jalur bela diri menuju puncak. Pada saat ini, pikiran Si Feng bergerak, dan api darah humanoid di depannya segera berguling kembali ke arahnya. Tubuh White Fang telah terbakar habis oleh api darah ini. Darahnya telah dihisap hingga kering oleh pedang haus darah, dan tidak ada setetes pun yang tersisa. Inti dari Desolate Tyrant Bone bawaannya juga telah disempurnakan oleh pikiran Si Feng di bawah nyala api darah. Segera, api darah yang bergulir kembali diserap ke dalam tubuh Si Feng segera setelah menyentuhnya. Kemudian, Si Feng memanipulasi esensi halus dari Desolate Tyrant Bone dan membuatnya mengalir menuju kerangka darahnya sendiri. Kerangka Si Feng telah menyerap darah dan sum-sum tulang para ahli ras garis darah di bawah desakan asal-usul semua makhluk hidup. Warnanya berubah menjadi merah darah. Kemudian, kerangka darah Si Feng menyerap esensi halus dari Desolate Tyrant Bone dalam sekejap mata dan bergabung dengannya. Ha! Setelah menyerap esensi dari tulang Desolate bergading putih, Si Feng mengeluarkan raungan rendah. Mengandalkan kekuatan fisiknya, dia dengan keras menekan ke depan. Si Feng dapat merasakan bahwa kekuatan pukulannya telah mencapai puncak level Kaisar Bintang 9. Badan dunia bawah Jiuyu miliknya telah kembali ke kondisi puncak kehidupan sebelumnya. Sepertinya esensi dari Desolate-Desolate Bone telah diserap oleh tubuh fisikmu, kata Si Jubah Hitam sambil melihat pukulan Si Feng. Namun, Si Jubah Hitam tidak menganggap kekuatan fisik Si Feng aneh. Di benua Wastelen, para pejuang yang mengolah tubuh fisik mereka, dan bahkan mereka yang mengolah tubuh fisik dan jalur bela diri, dapat ditemukan di mana-mana. Baia, yang telah dibunuh oleh Si Feng, adalah seorang ahli jenius yang kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat demigod. Sekarang Si Feng telah menyerap esensi dari tulang Desolate bergading putih, itu tidak berarti bahwa Si Feng memiliki tulang Desolate-Desolate. Desolate-Desolate Bone adalah bawaan dan tidak dapat diperoleh dengan mencuri tulang orang lain. Si Feng hanya menyempurnakan esensi dari Desolate-Desolate Bone dan menggunakannya sebagai nutrisi untuk memperkuat tubuh fisiknya. Si Feng perlahan menarik tangan kanannya, lalu menoleh ke arah Si Jubah Hitam dan berkata, Saat suara Si Feng terdengar, dia tiba-tiba berpikir, tubuhnya sedikit gemetar saat untayan petir hitam melintas di sekujur tubuhnya. Ini, setan memadamkan petir hitam. Si Jubah Hitam berseru kaget saat melihat petir hitam yang muncul di tubuh Si Feng. Apa yang sedang terjadi? Mengapa masih ada petir yang tersisa di tubuh Anda setelah petir kesusahan? Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Orang tua ini belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tampaknya ini adalah sesuatu yang melampaui pengetahuan Si Jubah Hitam. Si Feng telah menjalani dua kehidupan, dan dia telah membentuk tubuh dewa yang diperoleh, sembilan tubuh dunia bawah, dan melakukan prestasi yang menantang surga sebanyak dua kali. Dia telah disambar petir sebanyak dua kali, namun tidak sekalipun dia disambar petir seperti ini. Setelah kesengsaraan petir, masih ada sambaran petir yang tersisa di tubuhnya. Namun, Si Feng tidak menolak petir hitam itu karena petir itu tidak akan menghancurkannya sekarang. Tidak hanya itu, dia juga sangat patuh dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Si Feng kemudian memusatkan semua petir hitam di tubuhnya ke tangan kanannya. Si Feng tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kilat hitam itu berderak. Kemudian, Si Feng berkata kepada si Jubah Hitam, Jubah Hitam, aku akan membunuhmu. Aku akan menggunakan petir hitam ini untuk menyerangmu. Mari kita lihat betapa kuatnya itu. Saat Si Feng berbicara, dia memanipulasi petir hitam. Sama seperti bagaimana dia biasanya memanipulasi kekuatan api suci, sebuah karakter kuno diam-diam muncul dari petir hitam. Itu adalah karakter kuno yang mewakili hukum guntur. Tiba-tiba, kekuatan yang lebih kuat dan lebih mengamuk muncul dari petir hitam. Eh, Si Jubah Hitam segera berteriak kaget. Lalu dia menjawab, Baik, silakan pukul aku. Saat Si Jubah Hitam selesai berbicara, Si Feng sekali lagi menggunakan kekuatan tubuh fisiknya dan kekuatan petir hitam ditinjunya, dan dengan keras meninju ke arah Si Jubah Hitam. Dengan kekuatan tubuh fisik tingkat Kaisar Bintang Sembilan dan petir hitam pemadam iblis ini, kamu sebenarnya telah mencapai tingkat ahli demigod biasa dengan menggunakan pedang void. Wah, kamu benar-benar beruntung, Si Jubah Hitam ucapnya ketika dia melihat pukulan Si Feng. Namun, saat inju Si Feng hendak mencapainya, dia masih tidak menghindar, dia juga tidak punya niat untuk memblokir serangan ini. Segera, pukulan Si Feng, yang dipenuhi dengan petir hitam pemadam iblis, langsung mendarat di tubuh Si Jubah Hitam. Namun pukulan ini langsung menembus tubuh Si Jubah Hitam. Jubah Hitam yang tampak hidup ini sebenarnya hanyalah ilusi. Dirinya yang sebenarnya tidak bisa ditemukan. Faktanya, ketika pukulan Si Feng hendak mengenainya, dia sudah tahu bahwa ilusi ini palsu. Dengan pukulan ini, Si Feng segera menghilangkan ilusi ini. Merasakan kekuatan pukulannya, Si Feng sangat puas. Menggunakan petir hitam ini, sebenarnya lebih kuat dari serangan yang dilancarkan oleh ahli demigod biasa. Itu hampir setara dengan menggunakan kekuatan Seinflem. Dengan petir hitam ini, dia memiliki satu alat tempur lagi. Terlebih lagi, saat dia menggunakan pedang void di masa depan, jika dia menggabungkan kekuatan api suci dengan petir hitam pemadam iblis ini, kekuatan gerakan membunuh itu pasti akan mencapai level yang lebih tinggi. Jika dia menggabungkannya dengan Divine Earth Bell, kekuatan gelombang suara tidak akan sebanding dengan apa yang dia gunakan di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa, seperti yang dikatakan si jubah hitam, Si Feng benar-benar beruntung kali ini. Namun, keberuntungan Si Feng dan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba adalah karena dia telah bertahan dari petir kesusahan hitam yang menakutkan. Kemungkinan besar dia akan menjadi abu oleh Demon Extinguishing Black Lightning. Dia berada di antara hidup dan mati sebagai imbalan atas hasil pertempuran ini. Dengan pemikiran lain, petir hitam yang terkondensasi di tangan Si Feng tiba-tiba menyerbu ke dalam kulit dan daging Si Feng dan kemudian menghilang. Perlahan-lahan, sosok hitam buram diam-diam muncul di depan tubuh kosong Si Feng. Kemudian menjadi lebih solid dan jelas. Jubah hitam, yang telah menghilang, muncul kembali. Kemudian, si jubah hitam bertanya lagi pada Si Feng, Aku akan kembali ke tanah dan menjelajahi rahasia pemakaman Dewa Iblis. Apa rencanamu? Apakah Anda ingin menjelajah bersama saya atau tetap di sini? Si Feng tidak menjawab si jubah hitam secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya kepadanya, Apa yang kamu temukan setelah memasuki pemakaman Dewa Iblis? Si jubah hitam berkata, Terlepas dari kenyataan bahwa dunia ini benar-benar sunyi, dan tidak ada tanda-tanda adanya makhluk hidup yang tinggal di sini, tidak ada hal lain yang berbeda. Saya tidak menemukan bahaya apapun, saya juga tidak menemukan keberadaan susunan besar kuno apapun. Namun, setelah Anda mengalami Demon Extinguishing Black Lightning dan dikepung oleh orang-orang itu, saya menemukan sesuatu yang aneh. Apa masalahnya? Si Feng memperlihatkan ekspresi penasaran dan bertanya. Dia tidak menyangka kalau jubah hitam akan menemukan sesuatu yang aneh ketika dia dikelilingi oleh mereka. Saat itu, aku melihat Demon Extinguishing Black Lightning berhenti, jadi aku diam-diam kembali untuk memeriksamu. Kemudian, aku melihat Barbarian Demons yang juga tertarik dengan Demon Extinguishing Black Lightning tiba-tiba menghilang. Ada ratusan iblis barbar secara total, tapi semuanya menghilang pada saat bersamaan. Ratusan iblis barbar menghilang pada saat bersamaan. Mendengar kata-kata si jubah hitam, mata si Feng membelalak. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa pemakaman Dewa Iblis adalah tempat di mana para iblis besar yang telah mencapai alam ilahi di zaman kuno jatuh? Sebelum si Feng selesai, si jubah hitam menganggup dan berkata, Ya. 968 Pada akhirnya, si Feng memutuskan untuk pergi ke permukaan bersama The Black Robe. Sambil berpikir, cahaya merah menyala di sampingnya. Disa dipanggil keluar dari prasasti merah tua oleh si Feng lagi. Naik ke permukaan, kata si Feng pada Disa dengan tenang. Ya, menguasai, Disa menjawab dengan hormat. Kemudian, dia mulai menggunakan kekuatan super bumi miliknya. Tiba-tiba, dua pilar muncul dari tanah di bawah kaki si Feng dan si jubah hitam. Pilar-pilar itu membawa mereka berdua ke atas. Saat mereka hendak mencapai puncak ruang rahasia, tanah di atas kepala mereka mulai bergerak. Segera, sebuah lorong melingkar muncul. Kemudian keduanya mengikuti pilar dan terus bergerak ke atas. Mereka memasuki lorong melingkar. Kemana pun mereka lewat, tanah bergerak dan otomatis memberi jalan bagi mereka. Dalam waktu singkat, si Feng dan si jubah hitam melayang ke permukaan. Saat ini, malam telah tiba. Tampaknya dunia ini memiliki siang dan malam seperti halnya dunia luar. Inilah yang diinginkan si Feng dan si jubah hitam. Saat malam tiba, teknik rahasia si jubah hitam akan membantu mereka bersembunyi lebih baik. Sosok si Feng dan si jubah hitam dengan cepat menghilang di bawah teknik rahasia. Saat ini, sosok Disa juga melayang ke permukaan. Si Feng berpikir dan lampu merah menyala. Disa telah dipanggil kembali ke prasasti merah tua oleh si Feng. Ayo pergi. Si Feng berteriak. Lalu, dia melesat ke dalam kehampaan. Bersama The Black Robe, mereka mulai menjelajahi dunia ini. Mereka berharap menemukan rahasia dunia ini. Dalam pemakaman Dewa Iblis. Karena guntur hitam penghancur Iblis pada hari itu, semakin banyak orang yang memasuki pemakaman Dewa Iblis. Sekarang, mereka yang memasuki tempat ini telah menemukan masalah penting. Bagaimana cara meninggalkan tempat ini? Ketika mereka memasuki tempat ini, mereka tersedot oleh pusaran air misterius di pegunungan Barbaric Demon. Mereka mengira ini adalah peninggalan kuno dan mulai menjelajahi tempat ini. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sini. Ketika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia menemukan bahwa tidak hanya tidak ada apa-apa di sini, tetapi juga tidak ada jalan keluar. Namun karena kemunculan gagah berani pemuda jahat dari suku dukun gunung di dunia kecil ini, masyarakat dari berbagai suku tidak berani bertindak sendiri-sendiri dan bergerak bersama. Bahkan mereka yang baru memasuki dunia ini pun tidak berani bertindak sendiri setelah mendengar apa yang terjadi hari ini. Dia sendirian melawan 19 demigod, membunuh satu dan melukai yang lain sebelum mundur tanpa cedera. Jika ada orang yang bertemu dengan anggota suku dukun gunung yang kejam sendirian, mereka pasti akan mati. Selain itu, anggota suku dukun gunung yang kejam mengembangkan metode budidaya yang jahat dan jahat. Mereka akan menghisap darah seseorang hingga kering dan menghisapnya sampai mati, mengubahnya menjadi mayat yang kering. Dia tidak hanya akan mati, tetapi dia juga akan mati dengan menyedihkan. Untuk sesaat, seolah-olah seekor binatang buas muncul di pemakaman Dewa Iblis. Kita sudah lama mencari di dunia ini, tapi kita masih belum menemukan jalan keluarnya. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluarnya? Apakah kita benar-benar akan terjebak di sini seumur hidup? Di tengah kerumunan, seorang pria kekar dengan temperamen tidak sabar berkata dengan tidak sabar. Namun, ada juga seorang pemuda tenang yang tampak biasa yang berkata, semuanya, jangan cemas. Ada beberapa Iblis Barbar yang datang bersamaku, tapi sekarang kita bahkan tidak bisa merasakan aura satupun. Kemungkinan besar para Iblis Barbar itu telah menemukan jalan keluar yang tidak kita ketahui dan meninggalkan tempat ini. Ya itu betul. Orang lain berkata dengan suara yang dalam, aku juga memperhatikan para Iblis Barbar itu sejak lama. Entah mereka benar-benar menemukan jalan keluar dan pergi, atau mereka mungkin telah memasuki tempat rahasia yang bahkan tidak kita ketahui. Dunia ini mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Orang yang mengatakan ini adalah tetua dari suku besar, tetu waji. Segera setelah Penatu Waji selesai berbicara, pemuda berpenampilan biasa dari sebelumnya yang tampak tenang melanjutkan. Sebenarnya, jika saya tidak salah, reruntuhan ini adalah tempat jatuhnya Dewa Iblis di zaman kuno. Itu disebut Dewa Iblis, Tanah Jatuh. Saya pernah membacanya di sebuah buku kuno di rumah. Lokasinya juga di pegunungan Setan Barbar ini. Ah, tempat pemakaman Dewa Iblis. Tempat di mana bahkan Dewa Iblis jatuh di zaman kuno. Ketika pemuda itu berbicara lagi, gelombang seru langsung terdengar dari kerumunan. Bahkan terdengar suara desahan. Oh, ketika Penatu Waji mendengar kata-kata pemuda itu, dia dengan lembut berkata, Oh. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengukur pemuda tersebut dan menemukan bahwa pemuda ini sangat asing. Meskipun dia terlihat biasa saja, dia memberikan perasaan yang tidak biasa. Setelah itu, Tetua Ji bertanya dengan nada sopan, Bolehkah saya bertanya siapa adik kecil ini? Kamu berasal dari suku mana? Oh, ini aku. Setelah mendengar kata-kata Tetua Ji, pemuda itu tersenyum ramah dan berkata, Saya dari kota Grand Desolation. Nama saya Gongsun Yuan. Kota Kehancuran Besar. Gongsun Yuan. Tuan muda ketiga dari keluarga Gongsun. Gongsun Yuan. Ketika orang-orang dari berbagai suku mendengar perkenalan Gongsun Yuan, gelombang seruan terdengar. Grand Desolation sangat luas dan tidak terbatas, tetapi hanya ada satu kota kuno besar yang disebut Grand Desolation City. Bukan karena berbagai suku tidak mengetahui cara membangun kota, tetapi mereka tidak memiliki kualifikasi atau kekuatan untuk membangun kota. Kecuali mereka memiliki kekuatan untuk melawan kota Grand Desolation, siapapun yang berani membangun kota di kota Grand Desolation pasti akan ditindas oleh kota Grand Desolation. Di kota Grand Desolation, hanya ada satu kota bernama kota Grand Desolation, dan penguasa kota Grand Desolation City bermarga Gongsun Taeyin. Dia adalah orang terkuat di Grand Desolation, penguasa nomor satu. Ketika Gongsun Taeyin memberi perintah, tidak ada suku di Grand Desolation yang berani untuk tidak patuh. Dikabarkan bahwa kekuatan Gongsun Taeyin kini telah mencapai tingkat yang tak terduga. Ketika Penatwaji mendengar identitas Gongsun Yuan, dia buru-buru berkata dengan hormat, jadi itu Tuan Muda Ketiga. Maaf atas rasa tidak hormatnya. Hei, 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 jangan seperti ini. Perlakukan saja aku seperti biasa, perlakukan aku seperti biasa. Perlakukan saja saya sebagai pejuang dari suku biasa. Gongsun Yuan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata ketika dia melihat ekspresi semua orang telah berubah setelah mengetahui identitasnya. Jauh dari kerumunan, dua sosok tersembunyi-bersembunyi di langit malam, memandangi kerumunan. Si Feng awalnya menjelajahi negeri ini dengan si jubah hitam, berpikir untuk membunuh orang sambil menjelajah agar pedang haus darah dapat terus berkembang. Karena orang-orang itu menginginkan nyawanya, wajar jika dia membunuh mereka. Namun, dia kemudian menemukan bahwa orang-orang itu masih berkumpul dan tidak akan berpisah sekeras apapun dia berusaha, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Siapa yang meminta kecakapan pertempuran yang dia ungkapkan hari ini terlalu abnormal dan terlalu mengejutkan. Pada saat ini, si jubah hitam, yang sedang melihat kerumunan bersama Si Feng, tiba-tiba berkata kepada Si Feng, orang itu tidak sederhana. Seolah-olah keduanya telah membuat kesepakatan. Mereka berdua memandangi pemuda, Gongsun Yuan, yang mengaku berasal dari kota Grand Desolation. 969. Dalam pemakaman Dewa Monster, Si Feng dan si jubah hitam sedang melihat Gongsun Yuan di kejauhan. Pada saat ini, Gongsun Yuan tiba-tiba melihat ke arah Si Feng dan si jubah hitam. Seolah-olah dia melihat dua orang bersembunyi di kegelapan. Oh tidak, dia menemukan kita. Ayo pergi, si jubah hitam berkata dengan suara yang dalam saat dia melihat Gongsun Yuan melihat mereka. Sosok dia dan Si Feng segera melintas dan mundur ke belakang dengan kecepatan tinggi. Selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Tidak peduli betapa indahnya teknik penyembunyian pria berjubah hitam ini, mustahil baginya untuk bersembunyi dari semua orang. Namun, tidak ada yang tahu apakah Gongsun Yuan benar-benar menemukannya atau dia hanya kebetulan melirik ke arah mereka. Dia tidak mengatakan apapun kepada orang-orang di sekitarnya. Wajahnya masih baik seperti sebelumnya. Sosok Si Feng dan pria berjubah hitam itu melintas dengan cepat dalam kegelapan, bola balik dalam kegelapan. Akhirnya, mereka berdua berhenti di tengah jalan mendaki Gunung Tandus. Setelah sekian lama mencari, mereka tetap tidak menemukan apapun. Mereka bahkan tidak melihat satupun Brute Demon. Saya pikir mungkin ada jalan misterius yang hanya bisa dilihat oleh iblis Brute di dunia ini, kata Si Jubah Hitam kepada Si Feng. Itu mungkin, Si Feng mengangguk. Lalu dia berkata, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan kita sekarang. Jika kita beruntung, kita mungkin akan bertemu dengan iblis Brute yang baru saja tersedot ke tempat ini. Lalu kita bisa mengetahui kemana mereka melewatinya. Itu benar, setan kasar, binatang iblis. Si Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apa yang salah? Si Jubah Hitam bertanya ketika dia melihat ekspresi terkejut Si Feng. Biarkan aku mencobanya, kata Si Feng. Saat Si Jubah Hitam bertanya-tanya mana yang harus dicoba oleh Si Feng, lampu merah darah tiba-tiba menyala di depan mereka. Saat lampu merah darah turun, seekor ular berkepala tiga berwarna merah, biru, dan ungu muncul di depan mereka. Mereka adalah tiga avatar dari delapan ular ilahili dari suku naga. Karena Si Feng saat ini bersembunyi dari berbagai suku, dia secara alami tidak akan membiarkan mereka muncul dalam wujud besar mereka. Saat ini, ketiga ular tersebut hanya seukuran manusia. Iblis Brute ular berkepala tiga, gumam Si Jubah Hitam ketika dia melihat ular berkepala tiga di depannya. Namun Si Jubah Hitam tidak terkejut saat melihat ular berkepala tiga yang terlihat berbeda dari ular lainnya. Benua Wastelen sangat besar. Ada banyak Iblis Brute yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Apalagi orang ini berasal dari benua lain. Setan Brute ini mungkin merupakan spesies dari benuanya. Bagus sekali. Dengan berserker dimen ini, mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Pria berjubah hitam itu berbicara sekali lagi, dan ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Semoga saja ini berhasil, Si Feng tidak yakin. Bagaimanapun, ini adalah tiruan dari delapan ular ilahili dari suku naga. Dia tidak tahu apakah itu binatang Iblis. Meskipun demikian, itu adalah spesies dari benua Tianheng, bukan benua Wastelen. Dia tidak tahu apakah itu akan ditolak. Setelah melepaskan ular berkepala tiga, Si Feng juga melepaskan kendalinya atas mereka, memungkinkan mereka berkeliaran di langit malam sendirian. Dia dan pria berjubah hitam hanya diam-diam mengikuti di belakang mereka, diam-diam mengamati perubahan. Saya dapat melihat bahwa ular berkepala tiga Anda memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Itu bukan makhluk biasa, kata Si Jubah Hitam kepada Si Feng sambil mengikuti di belakang ular berkepala tiga itu. Kau melihatnya lagi, kata Si Feng. Dikatakan bahwa selama kamu mengumpulkan enam atau tujuh kepala mereka, kamu bisa memanggil monster tingkat dewa. Monster tingkat dewa. Mendengar seruan si Jubah Hitam, Si Feng segera menambahkan, itu adalah legenda di dunia kita. Saya tidak tahu apakah itu manusia setengah dewa atau dewa sejati. Oh, Jubah Hitam menganggup mengerti. Dia penasaran dengan benua Tianheng ketika dia bersama Si Feng dan bertanya pada Si Feng tentang hal itu. Si Feng juga memberitahunya sedikit tentang hal itu. Dia sudah tahu bahwa dalam sejarah benua Tianheng, para dewa dan dewa sejati telah bercampur aduk. Setelah kita keluar dari pemakaman dewa iblis, aku akan pergi bersamamu ke suku Naga Piton dan meminta gulungan kuno yang mencatat benua Tianheng. Lalu, aku akan pergi bersamamu ke benua Tianheng dan melihat apakah itu menarik seperti yang kamu gambarkan, kata pria berjubah hitam. Sebenarnya benua Tianheng tidak begitu menarik. Hanya saja masih banyak hal baru yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Meskipun para pejuang di benua Wastelen Anda sangat kuat, peradaban mereka terlalu terbelakang, kata Si Feng. Pakaian orang-orang di sini hampir sama dengan orang-orang primitif di benua Tianheng puluhan ribu tahun yang lalu. Pria berjubah hitam ini mengenakan jubah hitam yang aneh. Dibandingkan dengan orang-orang itu, dia cukup avantgarde. Lihat, tepat pada saat ini, Si Feng berseru kaget. Dia melihat tiga kepala ular berkepala tiga di langit malam tiba-tiba menghilang, seolah-olah mereka telah memasuki langit malam. Ayo ikuti mereka, kata Si Jubah Hitam. Dia dan Si Feng langsung melesat ke arah ular berkepala tiga. Saat ketiga kepala itu benar-benar menghilang ke langit malam, Si Feng dan Si Jubah Hitam melintas pada saat yang bersamaan. Dengan sangat cepat, kedua sosok itu juga melintas di langit malam yang hitam, lalu menghilang. Apa ini? Apakah kita masih berada di dunia itu? Atau sudah memasuki dunia baru? Si Feng, Si Jubah Hitam, dan ular berkepala tiga masih melayang di langit malam. Langit malam dan daratan di bawah mereka hampir sama persis dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dengarkan baik-baik, kata Si Jubah Hitam kali ini. Saat mereka berdua berhenti berbicara, Si Feng mendengar raungan samar dua monster savage di kejauhan. Mengaum, mengaum, mengaum. Dari suaranya, terdengar seperti dua binatang buas sedang bertarung sengit. Si Feng juga merasakan dua aura kuat di kejauhan. Mereka seharusnya adalah dua monster demigod yang bertarung dengan sengit. Sepertinya kita telah memasuki dunia baru. Mungkin ini adalah tempat pemakaman dewa monster yang sebenarnya. Ayo pergi dan lihat. Si Feng berkata kepada si Jubah Hitam sambil menunjuk ke medan perang yang dia rasakan. Dua monster savage bertarung sengit. Sebagai nelayan, Si Feng tentu saja tidak mau melewatkan kesempatan itu. Setelah melahap darah kedua monster buas, pedang haus darahnya pasti akan maju lagi. Kekuatan jiwa Si Feng juga berada di ambang kemajuan. Setelah melahap jiwa dua monster demigod, kekuatan jiwanya seharusnya mampu menerobos ke alam kaisar bintang delapan. Lalu, lampu merah darah di depan Si Feng bersinar lagi. Ular berkepala tiga disedot kembali ke dalam prasasti berwarna merah darah oleh Si Feng. Kemudian, Si Feng dan si Jubah Hitam melintas menuju medan perang yang penuh kekerasan lagi. Namun, ketika mereka menuju ke sana, mereka tidak lupa menjelajahi dunia ini. Mereka juga senantiasa waspada terhadap bahaya yang bisa datang kapan saja. 970. Aum, Aum, Aum. Ketika Si Feng dan pria berjubah hitam tiba di medan perang yang penuh kekerasan, mereka melihat ke labang hitam raksasa dengan api hitam menyala di sekujur tubuhnya. Ia bertarung dengan harimau putih besar yang ganas. Api hitam yang berkobar membakar dunia, mengubahnya menjadi lautan api hitam. Namun, harimau raksasa itu berada di tengah lautan api hitam yang mengamuk. Ada aliran udara kuat yang melindungi tubuhnya, mencegah api hitam membakar tubuhnya. Mengaum. Harimau raksasa itu membuka mulutnya dan mengaum dengan marah, memperlihatkan dua baris taringnya yang tajam seperti pedang. Segera setelah itu, badai besar muncul dari tubuh besar macan putih. Lautan api hitam segera tersapu badai dahsyat ini. Sepertinya badai besar sedang berkobar dengan api hitam. Sepertinya pemenangnya sudah ditentukan. Melihat pertarungan antara dua iblis besar, pria berjubah hitam itu berkata, meskipun keduanya berada di level setengah dewa, jelas bahwa kekuatan setengah dewa harimau putih jauh lebih kuat daripada kelabang hitam. Harimau putih ini memiliki garis keturunan macan putih, salah satu dari empat binatang mistis kuno yang hebat. Tentu saja, kelabang hitam tidak dapat dibandingkan dengannya. Si Feng mengangguk setuju dengan si jubah hitam. Kemudian, cahaya pedang berwarna merah darah bersinar di tangan kanan si Feng, dan pedang haus darah muncul di tangannya lagi. Si Feng menunduk dan melihat pedang haus darah di tangannya. Garis keturunan macan putih, salah satu dari empat binatang mistis kuno yang hebat, pasti menjadi obat kuat yang hebat untukmu. Kata-kata si Feng secara alami diarahkan pada roh senjata dari pedang haus darah, binatang haus darah. Begitu dia selesai berbicara, pedang haus darah di tangan si Feng mulai sedikit bergetar. Saya pergi. Si Feng menoleh dan berkata pada si jubah hitam. Segera setelah itu, sosoknya melintas dan menghilang ke langit malam. Aum, aum, mengaum, mengaum, mengaum. Kelabang hitam mengeluarkan serangkaian tangisan aneh ketika melihat badai api hitam besar melanda. Jelas sekali kelabang hitam takut dengan kekuatan pihak lain. Kaki hitam pekat di bawahnya mundur dengan cepat. Lalu, dengan sekejap, ia menghilang. Huh, tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Mengaum, mengaum, mengaum. Kemudian, serangkaian tangisan yang menyakitkan dan melengking bergema di langit malam. Tidak jauh di belakang tempat kelabang hitam berada, kelabang hitam yang menghilang perlahan-lahan menampakkan tubuh hitamnya yang besar. Sosok putih sedang berjongkok di atas kepala kelabangnya, dan pedang panjang berwarna merah darah telah menusuknya. Mengaum, 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 mengaum. Kelabang hitam terus mengeluarkan jeritan kesakitan yang aneh. Dan api hitamnya yang besar, seolah-olah sedang meronta dengan keras. Api hitam menyala dengan ganas dari tubuh besar itu. Segera, dunia berubah menjadi lautan api hitam. Huh, apakah menurut Anda nyala api seperti ini dapat melukai Bensao? Si Feng mendengus dengan nada menghina dan berteriak dengan suara rendah. Tidak peduli seberapa keras kelabang hitam itu berjuang, si Feng masih berjongkok di atas kepalanya dan tidak bergerak sedikitpun. Pada saat ini, nyala api merah yang aneh tiba-tiba membakar tubuh si Feng. Dia segera berubah menjadi pria merah darah yang menyala-nyala, memancarkan aura yang sangat suram dan dingin. Pada saat ini, seorang pria merah darah menyala muncul di Black Roar yang mengamuk. Raungan hitam yang tampak membara dengan ganas mulai bergetar, seolah-olah ia sangat takut pada manusia api berwarna merah darah yang hanya seukuran manusia. Pria yang menyala-nyala berwarna merah darah ini adalah api tingkat surga. Faktanya, ini hanyalah penekanan level apinya. Namun tak lama kemudian, kelabang hitam yang meronta-ronta itu akhirnya tenang dan berhenti meronta. Pada saat ini, pedang haus darah telah menembus tubuhnya dan melahap darahnya dengan liar. Tubuhnya, seperti balon kempes, terus menyusut. Dan pada saat ini, pedang haus darah akhirnya menyedotnya sampai mati. Si Feng dengan cepat melahap energi kematian dan energi jiwa kelabang hitam. Setelah melahap energi jiwa setan besar pesilat setengah dewa, energi jiwa Si Feng segera melangkah ke alam kaisar bintang tujuh. Di saat yang sama, pedang haus darah yang menembus kelabang hitam juga bersinar dengan cahaya merah darah. Pedang dan binatang glutin telah melangkah ke alam kaisar bintang delapan. Namun, tubuh kelabang hitam ini sangat besar dan darahnya kaya secara alami. Pedang haus darah terus melahap darahnya. Karena kelabang hitam ini sudah mati, raungan api hitam yang mengamuk juga berangsur-angsur padam. Api merah darah di tubuh Si Feng juga kembali ke tubuhnya sendiri. Pada saat ini, tatapan Si Feng beralih ke depan. Dia telah melihat bahwa raungan api hitam yang sangat besar telah tiba. Tampaknya itu menghubungkan langit dan bumi saat ia menyapu ke arahnya dengan keras. Jangan khawatir, Ben Sao akan menghancurkanmu sekarang. Melihat raungan api hitam yang menyapu ke arahnya, Si Feng dengan dingin berteriak. Tubuhnya yang berjongkok perlahan berdiri. Tangan kanannya telah mengembunkan pedang. Segera setelah itu, Si Feng berteriak dengan suara rendah. Ruang kosong. Pedang bunuh. Setelah teriakan Si Feng, pedang pembantaian raksasa yang tak terlihat muncul di udara di atas raungan api hitam. Lalu, tiba-tiba ia turun menuju raungan api hitam. Mengaum, mengaum, gelombang oman harimau yang marah dan kesakitan bergema di langit dan bumi. Raungan api hitam yang sangat besar segera menghilang tanpa jejak. Harimau putih raksasa sekali lagi memperlihatkan tubuhnya yang gagah dan besar. Namun, sebuah lubang besar telah muncul di punggungnya. Darah merah tak henti-hentinya mengalir keluar dari lubang besar itu seperti air mancur. Segera setelah itu, tubuh harimau yang tampak kuat itu sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatannya dan perlahan roboh. Pedang Si Feng telah melumpuhkannya. Si Feng tidak lagi peduli dengan macan putih yang tergeletak di tanah di depannya. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah pedang haus darah. Saat ini, mayat kelabang hampir layu. Lampu merah darah sekali lagi menyinari pedang haus darah. Pedang haus darah, pedang haus darah, telah berhasil memasuki alam kaisar bintang sembilan. Itu semakin dekat dan dekat dengan alam demigod. Pergi, kemudian, Si Feng menunjuk ke arah macan putih di depan pedang haus darah. Jika pedang haus darah melahap macan putih, tidak akan menjadi masalah baginya untuk maju ke senjata pesilat setengah dewa. Namun, apa yang Si Feng nantikan adalah apakah roh senjata pedang haus darah, binatang haus darah pedang haus darah, dapat menerobos. Segera, pedang haus darah secara otomatis bergerak dari tubuh ke labang hitam yang layu dan berubah menjadi cahaya pedang berwarna merah darah. Seperti meteor berwarna merah darah yang melesat melintasi kegelapan, ia terbang menuju macan putih di depannya. Pedang itu dengan kejam menusuk karakter, raja, hitam di tengah dahi macan putih.